Ternyata ada jejak digital Paus Franciscus yang membenarkan pengajaran Martin Luther soal justification atau pembenaran dalam konteks pembenaran oleh iman dan beliau pun turut mengapresiasi, turut memuji Martin Luther. Dan di saat yang sama Paus dia juga mengakui kesalahan gereja tentunya kesalahan gereja katolik di masa lalu serta beliau ikut memaklumi protes dari Martin Luther. Dan dia mengatakan bahwa memang gak mudah untuk memahami sejarah ini. Simak cuplikannya. Terjemahannya saya pikir niat atau maksud Martin Luther tidak salah. Saat ini kaum Lutheran, katolik dan semua protestan sepakat mengenai doktrin pembenaran. Dalam hal yang sangat penting ini dia yaitu Martin Luther tidak salah. Surprise, gak kebayang kan statement ini keluar langsung dari mulut Paus Franciscus sendiri. So ini sumbernya valid, transkripnya aja ada lengkap dalam bahasa Inggris silahkan akses di website vatican.va Linknya ada di deskripsi video ini, jadi ini sumbernya valid, sumbernya langsung dari vatican sendiri. Dan sudah bisa ditebak, ada pihak katolik yang meradang, yang terutama sangat memusuhi Martin Luther. Salah satunya melalui website One Peter Five langsung mengecam keras ucapan Paus Franciscus itu. Mereka mengatakan bahwa ucapan itu seharusnya gak boleh diekspresikan atau diucapkan baik secara personal maupun secara publik oleh Paus. Karena bagi mereka, Martin Luther dan pengajarannya itu sudah jelas sangat dikutuk oleh gereja. Ibaratnya udah harga mati gitu ya, gak bisa ada tawar-menawar atau ada ruang kompromi di dalamnya. Pokoknya bagi mereka ibaratnya haram bagi pimpinan tertinggi umat katolik itu untuk mengakui pengajaran Martin Luther. Reaksi dari website One Peter Five itu justru mengkonfirmasi ucapan Paus Franciscus sendiri. Artinya mengakui bahwa emang ucapan yang memuji Martin Luther yang membenarkan pengajarannya itu langsung keluar dari beliau. So, itu sumber kedua yang memvalidasi ucapan Paus itu sendiri. Pada akhirnya website One Peter Five, mereka meminta Paus Franciscus untuk rekan atau menarik kembali semua ucapannya. Pertanyaan yang menarik di sini, apakah Paus Franciscus menarik kembali semua ucapannya? Sampai sekarang saya searching, ternyata gak ada Paus mengklarifikasi atau menarik kembali ucapan yang berisi pujian, yang berisi pembenaran terhadap pengajaran Martin Luther, itu gak ada sama sekali. Pihak Fatikan juga tetap mendisplay, menampilkan dokumen transkrip dari ucapan Paus Franciscus itu terhadap Martin Luther. Gak ada edit-editan merevisi ucapan Paus semuanya, ada kok. Pihak Fatikan, quote-unquote ya, mereka sendiri mengakui dan ikut memaklumi ucapan Paus Franciscus itu sendiri. Ya jelas pimpinan tertinggi dari umat katolik dan dengan kata lain, ya itu suatu pengakuan dari pihak Fatikan juga terhadap sosok Martin Luther. Jadi intinya gak ada sanggahan atau bahkan klarifikasi dari pihak Fatikan sendiri soal ucapan Paus Franciscus terhadap sosok Martin Luther. Sumber ketiga untuk mengecek ucapan Paus itu sendiri adalah ada rekaman video yang berisi statement dari Paus Franciscus sendiri. Jadi kalau dicek caption dalam videonya, itu sama dengan transkrip yang ditampilkan oleh pihak Fatikan melalui website mereka fatikan.va. Sama persis. So, pernyataan Paus Franciscus ini diucapkan kapan? Yaitu tepatnya di hari Minggu 26 Juni 2016 dalam penerbangan dari Armenia untuk kembali ke Roma. Konteksnya Paus Franciscus lagi merespon para jurnalis perihal relasi dari gereja katolik dan gereja luteran. Saya melihat ada tiga poin yang menurut saya sangat revolusioner atau bisa dibilang progresif yang berasal dari Paus Franciscus terhadap Martin Luther dan gereja protestan. Pertama, Paus Franciscus mengapresiasi, tepatnya menghormati Martin Luther dengan sebutan pastor plus reformer. Pastor itu kan sebagai sosok gembala. Dua sebutan ini menurut saya sangatlah elegan. Gak ada nuansa negatif atau nuansa tendensius di sana. Nah, beda dengan yang kita lihat di medsos saat ini yang cenderung negatif, yang mencacimaki atau malah menghujat-hujat Martin Luther. Tapi, Paus Franciscus berbeda. Dia juga di satu sisi, dia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap beberapa metode dari Martin Luther. Tapi, kalau mau dibandingkan, lebih banyak dia mengapresiasi atau memuji sosok reformator dari Jerman itu sendiri. Yang kedua, Paus Franciscus dengan jujur mengakui kesalahan dari gereja Roma Katolik di masa itu. Dia menyebutkan di sini bahwa gereja di saat itu tidak menjadi model atau tidak menjadi teladan atau contoh. Malah pada masa itu, menurutnya di dalam gereja terjadi korupsi dan keduniawian. Gereja melekat pada power and money. Melekat atau malah nempel pada kekuasaan dan uang. Ini pernyataan dari Paus Franciscus sendiri. Silahkan cek di transkripnya. Ketiga, Paus Franciscus memaklumi alasan Martin Luther melakukan protes. Jadi setelah beliau memaparkan aib atau kesalahan dari gereja di masa lalu, dia menyebutkan ya, Martin Luther wajar dia melakukan protes. Karena dia adalah sosok yang intelijen. Intelijen itu artinya memiliki atau menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Berpikiran tajam dan cerdas. Jadi, intinya adalah dalam konteks itu, Martin Luther dia melihat situasi pada saat itu yang gak benar. Intinya Martin Luther melihat kondisi pada saat itu ya, quote-unquote, gak sesuai lagi dengan kebenaran, gak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dia bertindak. Dia mengambil suatu action yang berdampak sangat besar. Paus Franciscus sendiri mengajak para jurnalis untuk melihat sejarah sebagai fakta atau realita. Ya memang itu sesuatu yang gak mudah untuk diterima. Tapi di saat yang sama juga gak bisa disanggak atau gak terbantahkan. Jadi Paus mengakui bahwa gak mudah untuk memahami sejarah ini. Tapi yang mau gak mau harus dipaparkan dan coba diselami secara perlahan dan terbuka. Saya di satu sisi jelas menyambut gembira dan salut dengan keberanian, keterbukaan, dan jiwa besar yang dimiliki oleh Paus Franciscus yang berani untuk menyatakan pandangannya terhadap sosok Martin Luther dan pengajarannya. Pandangan tentang Martin Luther ini jelas mencengangkan dan agak lain. Agak beda dengan pandangan katolik secara mainstream selama ini. Paus Franciscus ibaratnya berani keluar dari pakem, dari pattern yang sudah berjalan berabad-abad. Tentunya beresiko, pastinya. Tapi dia gak menarik semua ucapannya itu. So, saya sangat respect dan turut mengapresiasi sikap atau pernyataan Paus Franciscus yang dengan gentle dan secara otentik mau memahami dan mendisplay sejarah secara utuh. Yang bisa dibilang gak ada yang ditutupi oleh beliau atau disajikannya itu secara parsial, tetapi dia berani membukanya secara holistik. So, lagi-lagi ini harusnya membuka ruang dialog gitu ya. untuk sama-sama melihat kembali ke masa lalu dan bisa belajar dari apa yang sudah dinyatakan oleh Paus Franciscus untuk bisa secara terbuka bisa menerima fakta-fakta yang masih terus disangkali oleh pihak-pihak tertentu gitu ya selama ini. So, begitulah ya ada saja surprise dari Paus Franciscus ini. Oke, kita tunggu lagi surprise-surprise selanjutnya. Thanks for watching. God bless.